Dan diantara yang paling bermanfaat Ma'yuhda hadiah bagi orang-orang yang mati adalah Membaca Al-Quran Setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu Bermanfaat warokun dan berkah Nah diantaranya itu ada yang sangat barokah Bermanfaat yaitu Membaca sebelas kali surat Al-Ikhlas Alhamdulillah kita sudah melampaui Membaca seratus Dan sungguh telah diruayatkan mengenal itu Beberapa mimpi yang memang mimpi tersebut diberkahi Maka sepatut dan selayaknya bagi kita yang masih hidup Membaca surat Al-Ikhlas dengan hitungan tersebut Boleh dilakukan setiap malam atau setiap hari Atau lebih banyak daripada itu Atau lebih sedikit Kapan? Setiap malam Jumat Dan dihadiahkan ganjaran pahalannya tersebut Untuk kode orang tua Dan juga untuk guru-guru Dan orang-orang yang memang haknya pernah ada Kita ambil Nah dibaca tuh Bacanya kapan? Surat Al-Ikhlas sebelas kali Boleh setiap malam atau setiap hari Boleh lebih Boleh kurang Dan dilakukan ketika malam Jumat Kita bacakan hadiah Sampai gak? Sampai insya Allah Gak percaya Nanti kalau kita meninggal Oh bener Nyampe Dan jangan dia melupakan Matahu Jangan kita melupakan orang-orang yang sudah meninggal Daripada mendoakannya Dan membacakan istighfar Dan memberikan sedekah atas sama si maid Peringatan buat kita nih Kalau gak mau diginikan Ini baca Wale yunsa Dan jangan melupakan orang yang mati Kenapa? Jangan lupa bacain doa Jangan lupa bacain istighfar Jangan lupa untuk sedekah untuk mereka Kenapa? Fayan sahuh man ba'dahu Kalau itu kamu lupa Kamu akan dilupakan oleh generasi Di belakang kalian Gitu Kalau kalian gak pernah Bacain doa untuk yang meninggal Gak bacain istighfar Gak bacain sedekah Ingat Nanti kamu akan dilupakan oleh generasi berikutnya Oleh anak-anak kalian nih Kenapa? Nanti tidak akan dibacain fateha Gak bacain istighfar Gak bacain doa Gak dikirimin sedekah Kalau kita berbuat begitu Sama orang yang sudah meninggal Jadi jangan kita males Untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal Kenapa? Nanti generasi anak-anak kita juga pasti Kenapa gak doain? Males Itu akan berulang gitu Sesungguhnya orang-orang yang mengingat Pasti akan diingat Dan orang-orang yang melupakan Pasti akan dilupakan Dan amal kebaikan itu adalah Seperti kayak Tabungan Celengan Dan Allah tidak akan menyanyiakan Ganjaran orang yang memperbagus Amalannya Artinya Perbuatan baik itu seperti Tabungan nih Kapan nih diteboknya? Nanti ada waktunya Saatnya ditebok tuh tabungan Celengan Ketahuilah Bahwasannya Jiarah kekuburan tersebut Adalah Amrun Mandubun Perintah yang disunahkan Dan memang Telah diizinkan Jiarah kubur oleh Rasulullah Setelah memang Rasulullah Sebelumnya pernah melarang Memang pernah dilarang Dan sekarang Rasulullah Memberikan perintah lagi Kenapa? Karena jiarah kubur Itu Banyak sekali manfaatnya Wafawa idu Dan faedahnya Lil hayi Untuk orang yang masih hidup Walil maid Dan juga banyak manfaatnya Untuk orang yang sudah Wafat Banyak manfaat buat kita Dan juga banyak manfaat Bagi orang yang sudah Meninggal Bersabda Rasulullah S.A.W Ziarahlah Oleh kalian semua kuburan Dulu Aku memang pernah melarang kalian Untuk ziarah ke Kuburan Ingatlah Ketahuilah Berziarahlah Kalian Maka sesungguhnya Ziarah kubur itu Akan membuat kalian Menjadi zuhud terhadap dunia Dan kalian akan selalu Mengingat Akhirat Jadi kata Rasulullah Tidak ada seorang Laki-laki Yang dia menjarahi Kuburan Baik itu Kuburan saudaranya Dan dia duduk Pasti orang di alam Kuburan tersebut Akan seneng Sehingga Ruhnya dikembalikan Dan merasakan Senangnya Dia didatengin oleh Saudaranya Nah kapan Berlangsung senengnya itu Sampai orang itu Pergi Dan bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan Hal Yang paling disenengi Oleh si Mahid Di dalam kuburnya Adalah Ketika dia Dijarahi oleh Orang yang Dicintainya Enak tuh Makanya orang-orang yang Ya kayak abik itulah Muridnya banyak Jemaahnya banyak Ya Alhamdulillah Datang Ngeliat itu